Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang Kurikulum Merdeka Kali ini kita akan belajar bagaimana Cara membuat ATP Atau alur dan tujuan pembelajaran Mengapa ini saya buat Karena banyak yang bertanya kepada saya Baik secara offline maupun online Bagaimana secara mudahnya membuat ATP Atau alur dan tujuan pembelajaran Oke mari sama-sama kita mulai Oke mari kita mulai bagaimana cara mudah Untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran Alur dan tujuan pembelajaran ini berarti Kita nanti akan membuat tujuan pembelajaran dan sekaligus alurnya Jadi ini sebenarnya ada dua konsep disini Karena dihubungkan dengan kata dan ya Disini itu berarti bahwa ada dua konsep yang bisa dijadikan satu dokumen Yaitu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran Berikutnya sekaligus membuat alurnya Apa itu alur? Alur adalah urutan-urutan penyampaian Pokok pembelajaran atau tujuan pembelajaran Atau materi pembelajaran Mulai dari awal fase sampai hingga akhir fase Mana yang disampaikan pertama Mana yang kedua Mana yang ketiga Sampai mana yang terakhir Itulah yang disebut dengan alur Tujuan pembelajaran Oke, nah sebelum kita membelajari tentang alur tujuan pembelajaran Maka yang perlu kita perhatikan adalah capaian pembelajaran Apa itu capaian pembelajaran? Ini sebelum sobat pembelajaran membuat atau mengembangkan ATP Harus tahu dulu seperti apa sih definisi atau hakikat atau esensi dari capaian pembelajaran Sebenarnya capaian pembelajaran ini adalah Saya baca capaian pembelajaran atau CP Merupakan kompetensi pembelajaran Jadi disini saya tandai Saya kasih warna kuning ya Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase Dimulai dari fase fondasi pada paut Jadi sebenarnya CP ini adalah kompetensi Kalau di dalam Godiculum 2013 namanya kompetensi dasar Jadi sebenarnya ini esensinya sama dengan kompetensi dasar Cuma kalau kompetensi dasar itu disusun dalam bentuk nomor Tetapi kalau CP disusun dalam bentuk narasi atau paragraf Nah kita ingat kembali seperti apa kompetensi dasar kurikulum 2013 Misal disini ada 3.3 Menyusun sistem bersama linier 3 variable dan masalah kontekstual Kemudian dipasangkan dengan 4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem bersama linier 3 variable Variable Perhatikan yang namanya kompetensi disini ada 2 hal penting Yaitu kata kerja dan konten atau materi Jadi sebenarnya kompetensi ada 2 hal Kata kerja dan di dalamnya juga mengandung konten atau materi Mana kata kerja menyusun Yang 3.4 mana kata kerja menjelaskan 3.5 mana kata kerja menjelaskan juga Sekarang yang keterampilan menyelesaikan Menyajikan dan menganap Lisa itu namanya kata kerja Nah kemudian kata kerja digabung dengan Dengan konten atau materi Disini materinya adalah sistem bersamaan linier 3 variable Nah disini ketika ada kata kerja digabung dengan konten Itu disebut kompetensi Maka kurikulum kita itu semenjak kurikulum 2006 Bahkan semenjak tahun 2004 Kurikulum kita itu berbasis kompetensi Maka disebut KBK Apa bedanya dengan kurikulum yang sebelum KBK Itu berbasis materi Jadi ketika menyusun materi Atau apa yang diajarkan tidak mengandung kata kerja Nah jadi kalau ada kata kerja Gitu ya kata kerja digabung dengan materi Itu disebut kompetensi dasar Misalkan siswa dapat menyusun Nah dapat menyusun itulah disebut kompetensi Tapi belum lengkap dapat menyusun apa Yaitu dapat menyusun sistem bersamaan linier 3 variable Tetapi ketika hanya sistem bersamaan linier 3 variable itu lumayan materi Nah ketika ditambahkan dengan kata menyusun Menjadilah yang disebut dengan kompetensi Nah di dalam kurikulum 13 disebut kompetensi dasar Mengapa kompetensi dasar artinya minimal Jadi ketika menyampaikan kompetensi ini itu minimal Artinya boleh ditambah Dikurangi Jangan ditambah Boleh itu esensi dari kompetensi dasar Ingat ada kata kerja dan ada konten atau materi Itu disebut dengan kompetensi Nah sekarang kita lihat capaian pembelajaran seperti apa Kita lihat disini kalau matematika itu dibagi menjadi beberapa elemen ya Yaitu elemen bilangan Aljabar dan fungsi Kemudian ada juga elemen analisis data dan peluang Ada juga elemen geometri Ini yang saya ambil adalah elemen bilangan dan elemen aljabar dan fungsi Nah nanti kalau mata pelajaran lain tentu beda-beda elemennya Misalnya kalau bahasa Inggris di dasar ada elemen writing, reading dan lain sebagainya Ya beda dengan matematika Ini namanya karakteristik mata pelajaran masing-masing elemennya berbeda Oke saya baca bagaimana bunyi capaian pembelajaran di akhir fase E Fase ini adalah kelas 10 Di akhir fase E peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Nah ini perhatikan Menggeneralisasi ini adalah kata kerja Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat ini adalah konten atau materi Maka ketika ada kata kerja digabung dengan materi itulah yang namanya kompetensi Jadi anak-anak dapat, diharapkan dapat, dapat apa? Dapat menggeneralisasi Menggeneralisasi apa? Belum lengkap Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Nah itu lah disebut dengan kompetensi Nah kompetensi kedua disini Dapat menerapkan barisan dan daya aritematika dan geometri Nah ini juga kompetensi Nah yang aljabat dan fungsi Perhatikan Di akhir fase E peserta didapat menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel Ini juga kompetensi Kemudian dilanjut Ini kata kerjanya terkait dengan menyelesaikan Masih menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel Dilanjut dengan ini Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat Nah ini semua ada sebenarnya kompetensi Mirip dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013 Bedanya apa? Kalau di capen pembelajaran itu Tidak dipisah antara pengetahuan dan keterampilan Yang kedua bentuk formulasinya adalah dalam bentuk paragraf Tidak diberi nomor Andekan ini sekarang kita pisah-pisah dan kita beri nomor Maka persis bentuknya seperti KD pada kurikulum 2013 Kita coba sekarang Jadi menggeneralisasi sifat-sifat bilangan Kemudian menerapkan barisan dan deret aritematika dan geometri Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel Dan selanjutnya ini kita pisah Maka jadi seperti ini Perhatikan Menjadi satu menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan seterusnya Nomor dua menerapkan barisan dan deret aritematika dan geometri dan seterusnya Nah yang elemen bilangan Oh bukan ini elemen aljaber dan fungsi ya Ini Satu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier Dua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat Yang ketiga menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan eksponensial Nah ini sekarang bentuknya persis seperti KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013 Jadi bapak-bapak sekalian Sobat pelajaran Sebenarnya CP itu bukan barang baru ya Bukan barang baru tapi sebenarnya itu KD Seperti pada kurikulum 2013 Tetapi bentuknya Formulasinya adalah dalam bentuk paragraf Tidak bernok nomor Oke setelah bapak ibu sobat pelajaran tahu hakikat atau esensi dari capian pembelajaran Sekarang mari kita membuat dengan mudah bagaimana cara membuat atau mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran Sobat pelajaran sekalian ini adalah contoh format yang saya buat untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran Nah contoh ini sekedar contoh Boleh ditiru boleh ditiru boleh ditiru boleh ditiru tidak Nah supaya gampang maka tadi itu elemen saya taruh paling kiri ya Tadi kan ada elemen kan kebetulan namanya elemennya ada lebih bilangan Ya perhatikan disini ada elemen ya Kemudian juga ada capian pembelajaran tinggal saya copy paste ya dari CP ya Yaitu di akhir fase E dan seterusnya Nah kemudian sekarang saya pisahkan Sekarang saya pisahkan Dari capian pembelajaran ini saya pisah-pisah menjadi kompetensi Yang ini ya saya copy copy paste ya Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dalam kurung termasuk bilangan pangkat pecahan Saya copy saya taruh di sebelah kanan Kemudian saya buat garis ya nanti setiap kompetensi saya buat garis biar gampang Pemilah Pemilahannya kemudian ini saya copy paste juga Menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri saya taruh di kompetensi ke kedua Kemudian selanjutnya disini ada lagi Algebra dan fungsi di akhir fase E gitu ya Oke coba saya besarkan Saya besarkan ya Nah saya besarkan Di akhir fase E peserta didik dapat Dan selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linia 3 variable Ini saya copy Itu ya saya copy Saya taruh di kompetensi ketiga Kemudian yang keempat Yang ini Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi Nah ini bapak ibu sekalian sempat pembelajaran Dari semua CP Kelas 10 terfase E Ada geometri ada analis data dan peluang Setelah saya pilah-pilah Saya pisah Ternyata menjadi 14 kompetensi yang terakhir adalah menyelidiki konsep Dan kejadian saling bebas dan saling lepas Dan menentukan peluangnya Nah sekarang dapat dipahami bahwa Sebenarnya CP itu adalah Mirip dengan KD Kalau sudah dipisah-pisah seperti ini Nah bapak ibu kalau sudah berhasil Memisah-misah CP menjadi beberapa Kompetensi ya Maka bapak ibu dengan mudah bagaimana Menyusun tujuan pembelajaran Oke Bapak ibu Seperti pembelajaran ini kan sudah 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 terbiasa bagaimana Menyusun tujuan pembelajaran Berdasarkan kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 Maka tentu Kalau itu sudah dapat dipahami Menyusun tujuan pembelajaran Berdasarkan kompetensi yang ada di Kurikulum medeka Saya yakin Sobat pembelajaran tidak mengalami Kesulitan Contoh ya Sekarang ini kompetensinya adalah Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Nah sebelum Anak-anak mampu Atau sesuai mampu Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan Tentu kan tidak ujuk-ujuk Anak-anak diajar bagaimana Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Tentu anak-anak harus tahu dulu Apa definisinya bilangan berpangkat Nah sebelum tahu definisinya Mungkin anak-anak juga perlu Diajari bagaimana menyatakan Perkalian bilangan bulat berulang Sebagai bilangan berpangkat Atau eksponen Jadi Kata kunci menggeneralisasi ini dapat dijabarkan Menjadi kurang lebih 5 kompetensi 5 tujuan pembelajaran Nah Apakah nanti Bapak Ibu mendapatkan 5 Mendapatkan 3 Mendapatkan 6 Mendapatkan 10 Barangkali Maka ini tergantung keterampilan Sobat pembelajaran bagi menjabarkan Dan juga nanti Kedalaman materi Itu juga tergantung dari Sumber daya pengajar Dan Sesua yang diajar Misalkan sampai disini ya Kata kuncinya Menggeneralisasi sifat-sifat eksponen Nah apakah sampai disini tentu Lebih bisa diluas Diperluas lagi Misalkan sampai dengan menerapkan Sifat eksponen Untuk menyederhanakan ekspresi Bisa juga di Diperdalam lagi Atau diperluas lagi Anak-anak mampu mengidentifikasi Bentuk ekwivalen Menggunakan sifat eksponen Nah ini Tujuan pembelajaran ini Diserahkan sepenuhnya Kepada guru Bisa jadi nanti Dengan guru lain berbeda Dengan sekolah lain berbeda Gitu ya Dengan guru-guru Se-Indonesia Bisa jadi berbeda Karena sepenuhnya Diserahkan kepada guru-guru Nah Bagaimana nanti Kriteria kita menentukan tujuan Ya tentu nanti Didasarkan pada Kemampuan anak Ketika anak-anak di Jakarta Dibandingkan dengan anak-anak Misalkan Nusa Tenggara Barat Tentu beda Gitu kan Mungkin anak-anak di DKI di Jakarta Mungkin lebih cepat pelajarnya Maka nanti tujuan Pembelajarannya mungkin Berbeda lagi Kalau dibandingkan dengan Di Sesuai Nusa Tenggara Barat Oke setelah Bapak Ibu Tahu bagaimana cara Cara membuat tujuan Pembelajaran Dan ini Yakin sudah Bapak Ibu pernah menentukan Tujuan pembelajaran Berdasarkan kompetensi Maka Insya Allah Tidak mengalami Kesulitan Oke setelah itu Semua dijabarkan Menjadi tujuan Tujuan pembelajaran Misalkan menerapkan Barisan dan deret Ada tujuannya Sampai berapa ini Sampai 11 Eh sampai malah 30 Sampai 16 Kemudian menyelesaikan Masalah yang berkaitan Dengan sinu Persamaan linea Diki variable Di sini Saya membuat Dua buah tujuan Pembelajaran Semua sampai Terakhir Sobat pembelajaran Nanti totalnya Nanti totalnya Harus 108 Jam Pelajaran Nah Perhatikan ya Di sini total JP nya Jadi masing-masing KD Itu diberi Diperkirakan Alokasi waktunya Yang dibutuhkan ya Misalkan untuk Menggeneralisasi Ini saya kasih 9 jam Kemudian menerapkan Barisan dan seluruhnya 12 Jam Sampai nanti Terakhir 14 kompetensi Totalnya Harus 108 Jam Mengapa Harus 108 Jam Ini sesuai Dengan struktur Kurikulum Bahwa Alokasi waktu Untuk matematika Fase E Adalah 108 Jam Per tahun Jadi ini kita Rancang Dalam Satu Tahun Nah Setelah bapak ibu Sobat pembelajaran Mampu membuat Tujuan-tujuan pembelajaran Dan alokasi Waktunya Tiba Gililnya Sekarang kita Membuat Alurnya Nah Alur ini adalah Urutan-urutan Pembelajaran Dari Awal fase Sampai akhir fase Kapan disampaikan Urutan pertama Urutan kedua Urutan ketiga Ini bisa kita Atur Contoh misalkan Untuk kompetensi Yang pertama Ini tidak harus Disampaikan Yang pertama Bisa saja Kalau kita Pandang bahwa Untuk kompetensi Kedua Ini selayaknya Atau Sebaiknya Disampaikan Pada Urutan pertama Maka Berilah disini Angka 1 Itu berarti Disampaikan Pada Urutan pertama Kemudian Kemudian Misalkan disini Menggenerasasi Sifat-sifat Berbangkat Kita kasih Nomor 2 Itu berarti Disampaikan Pertemuan Atau Nomor 2 Setelah Nomor 1 Kepertemuan Kepertemuan Tujuan 1 2 3 Sesuai Dengan Alur Yang Bapak Ibu Kehendaki Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bernanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh